Viral video penangkapan instruktur fitness yang diduga sekap dan ruda paksa seorang wanita muda di Jakarta Utara Instruktur fitness itu bernama Fajar Eka Putrawijaya alias Deni Setiawan Video itu salah satunya diposting di akun gosip Lambetura Belakangan diketahui apartemen itu berlokasi di kawasan Pademangan Timur, Pademangan, Jakarta Utara Fakta lainnya, peristiwa penyekapan dan ruda paksa itu terjadi pada Minggu 24 September 2023 Namun, video penangkapan instruktur fitness itu baru viral belakangan ini Polisi pun membeberkan kronologi kejadian dugaan ruda paksa yang dilakukan Deni Setiawan Dugaan ruda paksa dan penyekapan itu menimpa seorang perempuan muda asal Cimahi, Jawa Barat berinisial TN Awalnya, kata Binsar, korban TN berkenalan dengan pelaku yang mengaku bernama Deni Setiawan melalui aplikasi bernama Mus Setelah tiga minggu mengenal pelaku melalui aplikasi tersebut, keduanya bertemu untuk pertama kalinya Setibanya di lokasi, TN beberapa kali mendapatkan intimidasi dari pelaku secara verbal dan mengalami kekerasan seksual Pelaku memaksa korban untuk melakukan hubungan intim, namun korban menolak sehingga pelaku mengancamnya Pelaku yang merasa tidak puas, kemudian kembali melakukan kekerasan seksual terhadap korban Selanjutnya, ketika pelaku mengambil makanan yang dia pesan ke lobi, korban TN menghubungi ibunya Kemudian, ibu kandung korban menyampaikan kepada majikan dan majikan memberikan informasi ke 110 Kini, pelaku dijerat dengan Pasal 6 Huruf A Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jungto Pasal 285 KUHP dengan ancaman penjara selama 7 tahun Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.